Orangnya saya sedikit gaptek ternyata. Bagi kawan-kawan juga mungkin ada yang temannya tadi belum sempat registrasi dan ingin bergabung juga bisa sekarang acaranya juga live streaming di channel YouTube LBH Jakarta. Jadi walaupun mungkin belum bisa bergabung di Zoom webinar, bisa langsung live streaming di channel YouTube LBH Jakarta. Oke, sudah mulai. Oke, mungkin nanti kursornya tolong dialihkan kita. Baik, kita mulai kawan-kawan. Silahkan selamat menikmati. Sebentar, saya ulang kembali. Silahkan selamat menikmati. 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 Keren banget filmnya Diva. Sekarang saya akan melanjutkan ke film satu lagi, yaitu kiri hijau, kanan merah. Terima kasih Kau telah pergi Bagai mimpi buruk yang tak terlukis Namun siapakah yang harus bertanggung jawab Kita mau tahu Semua ingin tahu Semua akan tahu Semua Semua orang akan tahu Satu hilang seribu terbilang Patah tumbuh hilang berganti Kata-kata ini di tentara juga ada ini Esa hilang Dua terbilang Arti bobotnya disitu dia Lu memang dia gak punya tank Gak punya pasukan Gak punya apa Tapi soal semangat Apa gak diperhitungkan Mendengar Munir Atau melihat Munir Jadi semangat saya Itu pengaruh yang saya dapat Dari beliau Saya backgroundnya Gak terlalu tahu Munir Siapa baca di koran Dua orang lagi Teman saya lebih gak tahu lagi Sosok Munir kayak gimana Jadi saya termasuk yang paling Tahu Padahal sedikit banget Itu Saya ngebayangin Gimana kalau saya ada di lingkaran itu Ada duduk bareng Munir Ngobrol Apa jadinya saya lagu-lagu Saya juga saya kebayang Ini saya kena Istilahnya saya aja ini kena splatteran Kena energinya Apa Kena kabar-kabar gitu Senjata Bom Atau apa Mubazir itu Gak usah diundang-undang lah Kematian itu Pasti dateng Mendingan dana itu dipakai Buat Yang lain Saya ada Pelesetan saya di lagu pesawat tempur Daripada beli senjata Mendingan Buat gue Buat pacaran deh Aku sering Diancang Juga teror Mencegah Dulu awal dugaan awalnya dia terbunuh di udara Jadi itu menjadi judulnya Dan Ya supaya gak literal aja Kalau misalnya tak pernah mati Ini lagu apa nih Pasti lagu tentang ini Jadi orang bisa menduga Kalau ini di udara Orang penuh dugaan Kami Kami namakan munir Artinya Bercahaya Nah harapan kami Dia memberi cahaya Pada keluarga kami Ku mendekat Melihat cahaya Terang Hangat Menyeru Kemanusiaan Kilauan Makin Makin benderang Kupun Menyeru Makin benderang Makin benderang Makin benderang Makin benderang ketika Munir naik kelas 4 saya dipindahkan oleh kepala sekolah di kelas 4 5 dan 6 karena saya dipindahkan untuk jadi guru bidang studi bahasa Indonesia jadi saya mengikuti Munir ini sejak dia masuk di kelas 3 4 5 dan 6 saya berikan 24 soal saja coba nanti kalian kerjakan ini sangat bagus menurut itu dia anak yang cerdas anak yang cerdas tetapi ya di samping kecerdasannya hanya ada satu sifat yang dari dia itu sampai sekarang saya masih tidak bisa melepaskan karena dia suka ngeyel ya ketika waktu itu karena teman sebangkunya eh mengusili dia dia enggak mau terima karena waktu itu dia konsentrasi mengerjakan pekerjaan temannya diberitahu beberapa kali kayaknya enggak enggak apa ya istilahnya nggak ngereken lah ya hanya ditempelan gitu aku tersinggung dia bilang masa aku naik motor masuk ke hotel tiba-tiba dia bilang eh turun cepat itu helmnya ini motor nggak boleh masuk sini tahu aturan nggak kan Nah itu yang makanya dia bilang aku naik pitam akhirnya aku bilang dia bilang kamu tahu nggak saya lagi jadi tamu di sini dan saya nginep di sini ini kuncinya ya kalian bangga enggak punya Munir dulu Munir waktu kelas nanya untuk di bangku depan sebelah kiri hai 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 tahu ini bangkunya Kak Munir dulu Oh belum tahu saya baru tahu sekarang ya sekarang gimana setelah tahun ya bangga sekali banget sekali Kenapa bangga karena mundur itu berjasa memang prestasinya Munir itu enggak begitu menonjol tapi dia punya kelebihan kelebihannya tuh dia pinter kalau berdiskusi itu seneng Oh di dalam interaksi sosial dengan teman-temannya tuh apa ya eksplorasinya penjelajahannya kecil anaknya tuh kecil tapi seneng geraknya tuh geraknya gitu Munir ini rangkingnya 180 dari 200 siswa kalau bahasa Inggrisnya bahasa Inggris enam 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 lima lima enam di bawah rata-rata semester sebesar jadi ya pakai bahasa Inggris ya sangat pandai kalau tidak dikontrak itu Tataranya sudah tinggi, bahasa Inggrisnya lancar dan sering ke luar negeri. Dia waktu di Australia, seminarnya masih pakai bahasa Indonesia. Karena waktu itu bahasa Inggrisnya masih belum ini. Tapi kira-kira dua tahun kemudian ada seminar di Parahiangan di Bandung, seminar internasional tapi yang ngadain Parahiangan, waduh udah bisa bahasa Inggris kan. Saya bilang kemajuannya pesat sekali dalam dua tahun kan. Ya walaupun kadang-kadang masih patah-patah juga gitu. Seingat saya Mas Munir itu nggak pernah punya pacar selama SMP sama SMA. Kenapa Pak? Karena kurang laku atau gimana? Mungkin waktu itu Mas Munir itu secara fisik lebih kecil-kecil daripada kami-kami yang secara fisik besar-besar. Tapi ya mungkin itu. Kalau nggak lagunya ya mungkin nggak lah. Mungkin waktu Mas Ala. Turgas saat kita berasal. Se incarcer Kita harus hentikan kalah di negeri ini, kita harus bangun negeri ini, kita benar, hentikan keklasan dalam wilayah tersebut, Bostan dengan keklasan, Bostan dengan kebohongan, tak parah, kita ini satu bangsa, sedang mengambil logika. Ingatlah kawan semua, kita ini satu bangsa. Lagu ini menceritakan tentang keprihatinan kami terhadap suasana politik di Indonesia, caranya kok kekerasan, kami sudah bosan. Bostan, Bostan, kami sudah bosan, 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 dengan semakin kerasa. Kami menganggap bunir itu apa ya, kan dikenalnya pahlawan ham, mungkin ya saya nggak tahu banget ya tentang bunir, tapi di koran-koran kok banyak diulas gitu. Mungkin memang 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 beneran, jadi kalau dia mau mecahkan kasus, tapi kok dia langgalin, dan akhirnya sampai dibunuh itu kok ya kebangetan gitu loh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Munir Munir itu seorang yang kritis, jadi dia mudah menanggapi bahan yang diberikan guru. Dia bakat dalam bidang humanis, itu yang menonjol. Ternyata kemudian dia mengambil, saya pikir dulu, dia ini bisa ambil fisik atau apa, ternyata ambil hukum itu lebih tepat. Dan saya bangga. Munir, oh Munir. Di kota batu tempat kelahiran, engkau adalah roh pemadu jiwa. Penyulut gelega anak-anak muda. Ketika pada sekolah menengah atas, engkau bermain-main ke rumah dengan adik. Ketika jadi OSI sesama siswa, rapat-rapat di rumah dengan adik, mereka kritisi kebijakan Bapak Kepala Sekolahnya. Saya membahas tentang apa? Membangun sistem hukum yang manusiawi. Ada anak yang mengatakan begini, jangan-jangan kalau ambil seperti itu Pak, nanti nasib kayak Munir. saya, saya mengatakan jangan takut. Jangan takut. Mereka pun membunuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Dia menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Terima kasih telah menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton Menonton Terima 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 menonton